Gempuran tentara Israel ke wilayah Gaza terus dilakukan hingga Rabu hari ini. Informasi terbaru telah dilakukan pengeboman di dekat Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa. Gempuran tentara Israel ke wilayah Gaza terus dilakukan hingga Rabu hari ini. Terbaru dilaporkan telah terjadi pengeboman di dekat Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa. Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Atif Al-Kahlut mengatakan Israel terus menggem perlokasi di dekat Rumah Sakit. Menurut Kahlut, listrik di Rumah Sakit tersebut akan padam dalam kurun waktu beberapa jam karena kurangnya pasokan bahan bakar. Sementara itu Israel dilaporkan telah menyerang sistem panel Soria untuk Rumah Sakit Al-Shifa. Hal ini membuat kondisi semakin kritis karena kurangnya bahan bakar, air, dan obat-obatan. Pada hari Minggu kemarin, daerah dekat Al-Shifa juga mengalami serangan hebat. Israel sebelumnya menuding Rumah Sakit-Rumah Sakit ini menjadi tempat perlindungan bagi militan Hamas. Tudingan ini dibantah keras oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia lalu Muhammad Iqbal memaparkan bahwa Rumah Sakit Indonesia adalah pusat medis yang benar-benar digunakan untuk kepentingan kesehatan. Bahkan Rumah Sakit ini telah mengalami overkapasiti karena pasien yang terus bertambah setiap harinya.